Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catumannya selamat datang kembali di legenda catur dunia Turnamen Skilling Open sudah memasuki babak semifinal match day kedua tadi malam kawan-kawan 4 pemain yang bermain tadi malam adalah Magnus Carlsen, Ian Nepo, Wesley Soe, dan Hikaru Nakamura Di match day babak pertama kemarin, Magnus unggul atas Ian Nepo, Wesley Soe unggul atas Hikaru Nakamura Dan tadi malam kawan-kawan, tidak ada perubahan yang berarti pertandingan tadi malam di match day kedua hasilnya berimbang Itu artinya Magnus Carlsen dan Wesley Soe lolos ke babak grand final Di video ini kawan-kawan, saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh Ian Nepo melawan Magnus Carlsen di game pertama babak semifinal match day kedua tadi malam kawan-kawan Ian Nepo memegang putih, Magnus Carlsen memegang hitam Kita dapati disini permainan Rui Lopez yang dimainkan oleh kedua pemain kawan-kawan Dan Magnus Carlsen bermain dengan variasi Morphe Defense Gajah mundur ke A4 Kuda F6 Ian Nepo rokade pendek Dan Magnus Carlsen melanjutkan gajah E7 Mengapa kawan-kawan seringkali dalam permainan Rui Lopez Kuda tidak melanjutkan untuk pukul pion E4 ini? Karena biasanya setelah kuda pukul pion E4 Putih akan melanjutkan menggeser betengnya ke E1 Otomatis setelah kuda pindah ataupun di backup dengan pion D5 Putih akan melanjutkan pion D3 mengancam kuda setelah kuda kembali ke F6 Kuda putih akan pukul pion E5 Jadi pada posisi seperti ini Magnus Carlsen memanfaatkan temponya Melakukan pengembangan gajah ke E7 Ian Nepo melanjutkan pion D3 menindungi pionnya Dan pion D6 Pion C3 Magnus Carlsen rokade pendek Ian Nepo melanjutkan pengembangan kuda ke D2 Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke E8 Langkah ini bermaksud untuk membuka ruang bagi gajahnya kan kawan di peta F8 Yang biasanya dalam posisi seperti ini atau taktik seperti ini ke depannya Hitam akan melanjutkan membuat Fiat Cento Yang kemudian gajah akan bermanuver ke peta F8 Dan ke peta G7 Begitu juga Ian Nepo menggeser betengnya ke E1 Langkah ini juga memberikan ruang bagi kuda untuk bermanuver ke peta G3 Tapi kita lihat saja kawan-kawan langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain Permainan dilanjutkan Magnus Carlsen menggeser gajahnya ke F8 Melanjutkan rencananya Pion D4 lanjut Ian Nepo Pion B5 Magnus Carlsen mengancam gajah Gajah mundur ke C2 Magnus Carlsen pukul pion D4 Dipukul balik dengan pion C Dan gajah G4 mengepin kuda Kuda ke F1 lanjut Ian Nepo Pion G6 Seperti rencana awal membuat Fiat Cento di sayap raja Dan langkah pion ini juga untuk mengontrol peta F5 serta peta H6 Untuk menghadang kuda yang mungkin akan bermanuver ke peta G3 Dan betul saja kuda putih bermanuver ke G3 Magnus Carlsen melanjutkan gajah G7 Gajah putih E3 Kuda hitam ke D7 Membuka diagonal bagi gajahnya untuk memberi tekanan pada pion D4 Di sini posisi pion D4 cukup lemah kawan-kawan Karena penjaganya kuda di F3 ini sudah ditawan oleh gajah hitam Dan sudah terlihat kawan-kawan di langkah ke-15 ini Siapa yang lebih berinisiatif terlebih dahulu untuk menekan Terutama di peta pusat Kita lanjut langkah berikutnya oleh Ian Nepo Menggeser peteng ke C1 Magnus Carlsen pukul kuda F3 Jika menteri putih yang pukul balik gajah hitam ini Putih akan kehilangan pion D4 Ian Nepo pukul balik gajah dengan pion Magnus Carlsen kembali memberikan tekanan pada pion D4 Memainkan menteri ke F6 Sekarang pion D4 ini mendapatkan 3 kali ancaman dari hitam Sepertinya pion ini akan tewas di langkah berikutnya kawan-kawan Ian Nepo tidak membackupnya dengan kuda di E2 Karena pion pasti akan tewas oleh menteri Jadi Ian Nepo membiarkan pion D4-nya untuk dipukul Dia mempunyai rencana lain dengan gajah B3 Membuka alajur C bagi petengnya untuk menyerang pion yang ada di C7 Magnus Carlsen melanjutkan kuda pukul pion Dipukul balik dengan gajah Menteri pukul gajah Dan Ian Nepo pun pukul pion di C7 Sekarang posisi peteng mengancam kuda Dipake up dengan peteng di A7 Jika di langkah berikutnya ini kawan-kawan Putih melakukan pertukar menteri Dengan harapan mendapatkan peteng di A7 Langkah ini percuma saja kawan-kawan Karena gajah akan pukul balik menteri Dan membackup petengnya di A7 Hitam pun akan baik-baik saja Oleh karena itu Ian Nepo lebih memilih untuk bertukar peteng Menteri hitam pukul peteng putih Menteri putih pukul pion D6 Magnus Carlsen pukul pion B2 Pion F4 lanjut Ian Nepo untuk mengontrol peta E5 Dari kemungkinan kuda menduduki peta ini Magnus Carlsen melangkahkan kudanya ke C5 Mengincar gajah peta terang B3 Magnus Carlsen ingin menghilangkan gajah ini kawan-kawan Untuk memudahkan langkah-langkah berikutnya Bagi para pionnya di sayap menteri Ian Nepo pun tidak ingin kehilangan gajahnya Melangkahkan gajah ke D5 Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan trik gajah ke D4 Ini adalah teknik ekstri kawan-kawan Apabila disini putih lengah Tidak menjaga pion F2-nya Ambilin contoh mungkin melangkahkan kuda ke E2 Untuk mengancam gajah Disini hitam akan melanjutkan gajah pukul pion F2 skak Jika raja menolak untuk pukul gajah ini kawan-kawan Maka gajah akan pukul peteng Jika raja pukul gajah Kuda akan pukul pion E4 double skak Selanjutnya raja ke F1 Dan menteri putih pun akan tewas oleh kuda Ian Nepo pun jeli melihat ancaman dari Magnus Carlsen ini Melindungi pionnya mengeser peteng ke E2 Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan kuda ke D3 Kembali melanjutkan tekanan pada pion F2 Serta pion F4 Disini Ian Nepo tidak melangkahkan kuda ke H1 kan kawan Untuk melindungi pionnya Tapi melangkahkan raja ke G2 Membiarkan hitam untuk pukul pion F2 ini Tapi Magnus Carlsen tidak berani untuk pukul pion Melangkahkan raja ke G7 Yang ditakuti Magnus Carlsen jika meneruskan langkah Kuda pukul pion F2 ini kawan-kawan Putih akan menggeser petengnya ke C2 Mungkin variasi ini yang ditakuti oleh Magnus Carlsen Yaitu memberikan kesempatan bagi peteng putih Untuk ke peta C7 Jadi Magnus Carlsen memanfaatkan langkah dengan raja ke G7 Ian Nepo menggeser peteng ke D2 mengancam kuda Gajah ke C5 mengancam menteri Memaksa menteri putih pindah ke C6 Berbalik mengincar peteng Kuda pukul pion F4 sekat Raja ke F3 Peteng ke D8 Menghindari ancaman menteri putih Raja pukul kuda Di langkah ke 30 kawan-kawan Magnus Carlsen kehilangan kudanya Hanya mendapatkan kompensasi 1 pion putih Sekarang posisi putih jauh lebih unggul Magnus Carlsen melanjutkan menggeser peteng ke D6 Mengancam menteri Menteri ke E8 Dan disini sebetulnya ada momen untuk membalikkan keadaan bagi Magnus Carlsen Kawan-kawan Tapi Magnus Carlsen melewatkan momen ini Dia memilih pukul pion di F2 Sebetulnya langkah terbaik bagi Magnus Carlsen atau bagi hitam Di posisi seperti ini untuk membalikkan keadaan adalah Memainkan menteri ke C7 Ini adalah trik untuk membalikkan keadaan kawan-kawan Yaitu teknik X-Ray Dimana ke depannya hitam bisa menjebak menteri putih Ataupun mendapatkan kembali perwira putih Disini respon terbaik putih adalah menteri ke E5 skak Setelah ditutup dengan pion F6 Menteri ke B2 Dan peteng pukul gajah skak Ini adalah variasi terbaik kawan-kawan Walaupun putih akan kehilangan gajahnya Tapi jika di posisi seperti ini Putih merespon mungkin raja ke F3 Peteng akan ke D8 Menjebak menteri Tapi sayangnya variasi ini tidak ditemukan oleh Magnus Carlsen Memilih memainkan gajah pukul pion F2 Ian Nepo melanjutkan langkah raja ke G4 Peteng ke F6 Pion E5 lanjut Ian Nepo mengancam peteng Pion H5 balas Magnus Carlsen skak Raja ke H3 Peteng lari ke F4 Dan langkah yang cukup cantik kawan-kawan dari Ian Nepo Memainkan pion E6 Pion F pukul pion E6 Dipukul balik dengan gajah Dan gajah hitam ke D4 Memblokade jalan bagi peteng putih untuk ke peta D7 Ian Nepo pun melanjutkan langkah yang cukup cantik kawan-kawan Langkah yang memberikan pukulan telak bagi Magnus Carlsen Jika kawan-kawan ingin menebaknya Silahkan saja pause video ini untuk beberapa detik Coba temukan pukulan telak dari Ian Nepo ini Ian Nepo pukul pion H5 skak menggarbu peteng Jika pion menolak untuk pukul kuda Kuda akan pukul peteng Pengorbanan pun diterima pion pukul kuda Langkah pengorbanan dari Ian Nepo ini kawan-kawan Bertujuan untuk membuka lajur G Ian Nepo mengeser petengnya ke G2 skak Raja ke F6, peteng ke G6 skak Raja ke E5, gajah ke B3 open skak Magnus Carlsen pun menyerah kawan-kawan di langkah ke 40 ini Ancamannya jelas kawan-kawan Di dua langkah berikutnya Raja hitam ini akan tewas Jadi saya tidak perlu meneruskan langkah kelanjutannya Cukup mudah untuk dilanjutkan kawan-kawan Silahkan otak atik sendiri Dan saya kira itulah permainan dari Ian Nepo Yang cukup cantik kawan-kawan Tapi sayang sekali kawan-kawan Ian Nepo tidak berhasil lolos ke Grand Final Karena di match di kedua tadi malam Ian Nepo hanya mendapatkan poin yang imbang dengan Magnus Carlsen Bermain 4 kali, 1 kali menang 1 kali kalah dan 2 kali seri Otomatis Ian Nepo tidak berhasil melanjutkan ke final Terima kasih kawan-kawan telah menonton video kali ini Sampai bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video berikutnya